Monumen Puputan Badung yang sekarang terkenal dengan nama Lapangan Puputan Badung Igusti Ngurah Madi Agung terletak di jantung Kota Denpasar di depan Museum Bali Monumen ini berada di sisi utara Lapangan Puputan yang dulu merupakan medan pertempuran saat terjadi Perang Puputan Badung pada tahun 1906 ketika Belanda menyerpu dan pasar Kata Puputan berarti habis-habisan Jadi, monumen ini adalah sebagai bentuk peringatan dan penghormatan kepada rakyat Bali yang melakukan perang habis-habisan melawan Belanda untuk membela kehormatan dan harga diri Saat itu tak kurang dari 4.000 orang termasuk keluarga Raja Denpasar tewas Kini Monumen Puputan Badung menjadi saksi bisu dari kegiatan rekreasi masyarakat Kota Denpasar yang setiap saat memadati lapangan Puputan Perubahan nama Puputan Badung sebagai suatu kehormatan untuk mengenang kepahlawanan Igusti Ngurahmadi Agung yang berjuang membela tanah air Dimana Igusti Ngurahmadi Agung adalah Raja Badung VII yang memerintah tahun 1902 sampai 1906 sebagai tokoh sentral yang dalam peristiwa heroik Puputan Badung 1906 melawan kolonial Belanda yang gugur demi mempertahankan kedaulatan tanah air Badung dalam bingkai Nusantara merupakan rangkaian perjuangan dalam merintis kemerdekaan Indonesia Lokasi lapangan Puputan Badung tepat berada di titik 0 Kota Denpasar yang artinya tepat berada di pusat Kota Denpasar Lapangan ini bernama Lapangan Puputan Badung Igusti Ngurahmadi Agung bagi masyarakat yang ada di Denpasar sering menyebutnya dengan nama Lapangan Puputan Badung saja Lapangan ini memiliki luas kurang lebih 35.691 meter persegi di sebelah timur dari lapangan ini terdapat Pura Jagadnata dan Museum Bali yang berdampingan kini 111 tahun peristiwa Perang Puputan Badung sudah berlalu Lapangan Puputan Badung Igusti Ngurahmadi Agung terletak di sebelah barat laut dari lapangan Puputan Badung Igusti Ngurahmadi Agung terdapat patung catur muka yang menjadi salah satu simbol Kota Denpasar Lapangan Puputan Badung Igusti Ngurahmadi Agung terletak di kawasan Dauh Puri Kangin Jika diukur dari Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai akan menembus 14,9 km yang akan membutuhkan waktu sekitar 36 menit hingga 1 jam perjalanan Lapangan ini sering dijadikan tempat wisata atau tempat rekreasi yang murah mudah dijangkau oleh masyarakat yang berada di Denpasar Berbagai kegiatan bisa dilakukan di sini melalui dari jogging di sekitaran rintasan lari sekedar berjalan-jalan menikmati pemandangan rumputan maupun pepohonan dan lain-lain Biasanya setiap hari libur atau hari Minggu pagi banyak yang melakukan yoga di lapangan ini di sebelah timur dari lapangan Puputan Badung Igusti Ngurah Madi Agung ini kita bisa melihat beberapa pemain catur bermain catur dari berbagai kalangan usia selain itu kita bisa duduk santai di Bali Bengong yang tepat berada di sebelah timur laut dan barat laut dari lapangan Puputan Badung Igusti Ngurah Madi Agung Lapangan Puputan Badung Igusti Ngurah Madi Agung ini merupakan salah satu tempat wisata yang cukup populer bagi masyarakat sekitar maupun wisatawan mancanegara di sebelah utara lapangan ini terdapat Monumen Puputan Badung yang di dalamnya terdapat patung ayah ibu dan anak membawa keris dan bambu untuk berperang di sini kita bisa melihat jika simbol ini melambangkan berbagai kalangan usia ikut berperang melawan penjajah Monumen ini berada di tengah-tengah kolam dan di klingilingi air mancur dan pada sisi monumen terdapat tulisan tentang lapangan ini Lapangan Puputan Badung Igusti Ngurah Madi Agung ini kita bisa kunjungi tanpa adanya biaya masuk dan kita bisa menikmati kapan saja karena lapangan ini buka selama 24 jam jika kita ingin menikmati lapangan Puputan Badung Igusti Ngurah Madi Agung kita hanya bisa perlu membayar uang parkir sebesar 1000 untuk pengendara sepeda motor dan 2000 bagi pengendara roda 4 biasanya pada hari Sabtu malam lampu-lampu yang ada di lapangan akan menyala dan berwarna warni yang sekaligus menarik pengunjung untuk bermalam minggu di sana tidak lupa air mancur yang ada di patung catur muka juga mengeluarkan cahaya warna warni yang menambah daya tarik wisatawan untuk pergi ke sana untuk berfoto yaitu di depan tulisan lapangan Puputan Badung Igusti Ngurah Madi Agung di sekitar patung catur muka dan di depan Monumen Puputan Badung lapangan ini cocok sebagai tempat hiburan untuk anak-anak karena terdapat mainan anak-anak seperti jungkat-jungkit ayunan dan lain-lain yang terletak di arah barat laut lapangan Puputan Badung Igusti Ngurah Madi Agung akhir-akhir terdapat tempat yang berisi alat-alat olahraga di sebelah barat daya lapangan Puputan Badung Igusti Ngurah Madi Agung yang membuat lapangan tersebut semakin terkenal di selatan lapangan Puputan Badung Igusti Ngurah Madi Agung terdapat air siap minum PDAM bagi masyarakat yang haus di depan tempat tersebut terdapat sebuah panggung kecil yang dipergunakan untuk tempat berbagai macam pementasan ditampilkan biasanya akan digunakan untuk pementasan seni dari TK maupun sanggar-sanggar seni seni yang dimaksud bisa seni tari seni musik seni pementasan drama dan sebagainya Pura Agung Jagad Nato yang berdiri di jalan Mayor Wisnu di timur lapangan Puputan Badung sebelah utara Museum Bali berhadapan dengan Markas Kodam IX Garing Udayana di pusat Kota Denpasar oleh karena letaknya di jantung kota maka tidak sulit menjangkau Pura Jagad Nato Pura Jagad Nato merupakan tempat pemujaan Tuhan dalam manifestasinya sebagai yang Jagad Nato penguasa Jagad Raya kata Nato berarti dalam bahasa Sansekerta di samping berarti Raja juga pertolongan atau perlindungan biodalan di Pura ini digelar setiap satu tahun sekali tepatnya pada Purnama Sashih Kalima ada pun jenis upekara atau sesajen yang dipersembahkan umumnya Nyatur Rebah sedangkan di penataran Padmasana digelar Caru Resi Gano Pura ini berfungsi sebagai tempat persembahyangan umum tanpa membedakan asal dan soroh umat Parisade memang ingin menyediakan fasilitas persembahyangan untuk umat Hindu yang bermukim di Denpasar yang datang dari berbagai kota dan kabupaten di Bali kesanggap festival 2 merupakan wadah kreativitas anak muda dan pasar di bidang seni Ogo-Ogo kesanggap festival kedua Sake 1946 tahun 2024 yang berlangsung selama 3 hari pada 1 sampai 3 Maret 2024 di lapangan Puputan Badung Igusti Ngurah Madi Agung ada pun beberapa nominasi 3 besar dari setiap kecamatan kota Denpasar Denpasar Selatan nominasi 1 Banjar Saseh Panjer nominasi 2 Banjar Kapisah Pedungan Nominasi 3 Banjar Tengah Sesetan Denpasar Barat nominasi 1 Banjar Abian Timbul Pemecetan Kelot nominasi 2 Banjar Sumuh Dauh Puri Kauh nominasi 3 Banjar Sabte Bumi Tegal Harum Denpasar Utara Nominasi 1 Banjar Sedana Merta Ubung Nominasi 2 Banjar Tegah Tonje Nominasi 3 Banjar Merta Rauh Dangin Puri Kangin Denpasar Timur Nominasi 1 Banjar Yang Batu Kangin Dangin Puri Kelot Co Puri Puri Merta 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 selamat menikmati nominasi 2 banjar batan buah kesiman petilan nominasi 3 banjar kesambi kesiman kertelangu selamat menikmati Terima kasih telah menonton